Jumat yang dikasih Tuhan Yesus, selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Hikmat Pagi, Jumat 24 April 2020. Mari kita berdoa. Bapak di surga, syukur kepadamu atas segala limpah berkat kasih karunia anugrah rahmat yang Tuhan telah karuniakan kepada kami semua. Dan kami rindu mengalami hari yang baru ini dengan mendekat kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kami boleh mengerti, memahami dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan serda hari ini adalah penampakan Yesus memulihkan hubungan. Terambil dari Yohannes 21 ayat 15 hingga 19. Saya akan membacakan ayat yang ke-17 saja. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohannes apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya. Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah gagal. Rasul Petrus pun pernah mengalaminya. Tindakannya yang paling fatal adalah ketika ia menyangkal Yesus hingga tiga kali. Padahal sebelumnya ia pernah berkata. Biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau. Aku sekali-kali tidak. Matius 26 ayat 33. Rasul Petrus tidak dapat mempertahankan kesetiaannya. Namun semenjak kebangkitan, kenaikan Yesus dan turunnya roh kudus. Rasul Petrus mengalami perubahan hidup. Di beberapa pasal di kisah para rasul dicatat bagaimana Rasul Petrus secara teratur hadir di baik Allah berdoa dan memberitakan Injil. Kisah para rasul pasal yang tiga. Ia penuh dengan roh kudus yang membangkitkan keberaniannya dan ia memenangkan tiga ribu jiwa. Kisah para rasul yang kedua. Jika dahulu Rasul Petrus menyangkal Yesus karena ia takut. Maka sesudah pentakosta, Petrus berkotbah dengan berani dihadapan tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat dan imam besar. Kisah para rasul empat. Ia pun melakukan banyak mujizat yang membangkitkan dorkas. Kisah para rasul sembilan ayat empat puluh. Kuasa Tuhan bekerja di dalam diri Rasul Petrus secara luar biasa. Pengalaman rasul Petrus ini membuktikan bahwa Tuhan dapat memulihkan, mengubahkan, dan memakai siapa saja yang mau bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan Danau Tiberias menjadi saksi Tuhan Yesus memulihkan rasul Petrus. Saya sepakat dengan Wycliffe yang menyatakan bahwa perikob Yohannes pasal 21 ayat 15 hingga 19 ini lebih tepat membahas pemulihan rasul Petrus dalam kaitan kepemimpinannya. Untuk pemulihan rasul Petrus dalam arti ia diampuni kemungkinan besar terjadi di dalam Lukas 24 ayat 34 yang mencatat Yesus menampakkan diri kepada Simon. Kepemimpinan seorang murid yang pernah berbuat salah nyaris mustahil diterima pada hari-hari mendatang baik oleh Rasul Petrus maupun oleh rekan-rekan Rasul lainnya apabila tidak ada petunjuk tertentu dari Kristus. Yesus menunjukkan dan membuktikan dirinya sebagai gembala agung ketika ia menjamah hati Simon supaya ia kembali layak disebut Petrus. Kalimat Yesus di akhir perikut ikutlah aku menegaskan pembaharuan dan peneguhan kembali panggilan kepemimpinan Petrus untuk mengembalakan domba-domba Kristus. Bandingkan di dalam Matius 4 ayat 19 hingga ke-20. Jemaat yang terkasih pemulihan dari Tuhan itu mengampuni, memperbaharui dan memperlengkapi kita untuk masuk ke dalam rencananya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami sungguh bersyukur memiliki gembala agung yang luar biasa. Rasul Petrus yang pernah gagal, Tuhan berkenan ampuni dan pulihkan dan Tuhan pakai kembali untuk terlibat di dalam karya-karya Tuhan. Dan kami juga mengakui bahwa sesungguhnya kami tidak jauh beda dengan Rasul Petrus. Kegagalan demi kegagalan untuk kami setia kepada Tuhan senantiasa terjadi di dalam hidup kami. Dan pada saat ini kembali kami mohon pengampunan, mohon pembaharuan, pemulihan yang daripada Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkenan memakai kami juga untuk ambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini. Mohon belas kasihan dan kemurahmu ya Allah, dan kami percayakan hidup kami, kegiatan kami sepanjang hari ini. Di dalam tangan pengasian Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.